Kita mau ngomong jujur kalau tadi dikatakan dari teks yang ada Kita juga harus tahu bahwa Ini sama naskah aslinya seperti kayak Dead Sea Scroll Sama mungkin masoretic teks yang dianggap lebih baru Diri abad ke-7 Semua orang mengatakan pasti bahkan maaf Dalam Al-Quran sendiri diakui taurat bahasa apa Pak? Ini berani kan? Bukan bahasa Samaria kan? Berarti ini boleh dikatakan maaf menurut kepercayaan Anda sendiri Ini terjemahan Kalau terjemahan apakah ini firman Tuhan? Ini juga menjadi pertanyaan juga kan? Nah memang makanya kita dalam setiap kita Kita jujur orang Kristen ini Kita punya ilmu yang namanya kritik teks Membandingkan naskah-naskah dan terjemahan-terjemahan yang ada Kalau misalkan apa yang dikatakan dalam perjanjian baru Itu boleh dikatakan maaf Mungkin dikatakan banyak kejanggalan dalam mengutip perjanjian lama Kita pun punya ada ilmunya Untuk mempelajari itu Bagaimana seperti Rasul Paulus mengutip perjanjian lama Yang dikutip dari Septuaginta Dinta dibandingkan juga dengan naskah masoretik teksnya Jadi banyak Bukan berarti Apa yang kita pelajarin bukan untuk melihat keperbedaan dari naskah-naskah yang ada Tetapi bagaimana kita ini melihat naskah yang benar itu kayak apa Inilah kejujuran yang kita Dari orang Kristen dalam mempelajari kitabnya Kalau misalkan ada perbedaan-perbedaannya di mana Kita dilacak Oh ya kurang lima menit Iya plus minus lima menit Pak Saya bisa tambah dikit Oke Lima menit Kalau mungkin mau ditambah Pak Pangeran Manurun silahkan Saya mau apa Munculkan ini Inskripsi-inskripsi kuno Penyalinan Quran Jadi Supaya ini bisa tampil di LCD Karena saya senang Saya bahagia sekali hari ini Karena kita ada dialog yang membahas teks-teks kuno Ini yang kerinduan saya supaya Nomad itu cerdas Jadi bukan asumsi-asumsi Kita sekarang belajar kepada sejarah Kalau tadi Pak Ali berkata Bahwa ada manuskrip-manuskrip dalam perjanjian baru Betul Betul itu Sangat betul Dan harus kami akui Tulisan Arab Abad ke-6 Abad ke-5 Begini tulisan Arabnya Jadi pada zaman Nabi Muhammad Sebenarnya Tulisan buruk Arab itu Tidak seperti sekarang Kalau sekarang kan itu Kufi Pak ya Iya sudah lebih bagus Jadi dia kritiknya Kalau sekarang itu bagus Sudah bagus Tapi ketika dulu disalin Tidak seperti itu Nah ini perbedaan-perbedaannya Misalkan musyab top tapi Itu yang saya katakan dulu Bahwa kalau kita mau konsekuen Sejarah penyalinan Al-Quran Coba mana tunjukkan ke saya Selinan kuno Quran Yang dituliskan oleh Abu Bakar Dan yang lain-lain Karena kalau itu pasti ada Pasti hurufnya tidak seperti Quran yang sekarang Pasti tidak Pasti tidak Karena masih kuno itu Jadi begini dulu Pada zaman Nabi dan sesudahnya itu Ya kayak-kaya begini Tulisan huruf Arabnya Ya ini koin-koin yang ditemukan Kalau sekarang sudah bagus Hurufnya Ya ini Samarkan manuskrip Ada lagi sana manuskrip Quran Itu berbeda-beda Pak Bukan hanya tanda bacanya Sama seperti tadi Sorak-sorak samarnya itu Jadi sebenarnya Bapak Ibu Kalau kita mau jujur Kasus kita itu sama Dua menit Jadi manuskrip-manuskripnya juga berbeda-beda Musyab-musyabnya berbeda-beda Baik tanda baca Baik tulisannya Baik isinya Itu Tapi kalau kalian mengakui Kalau Pak Ali gak mau mengakui Karena gak mau jujur dengan sejarah Kalau saya mau jujur Itu perbedaannya Itu perbedaannya Ini loh Musyab-musyab Quran pada zaman dulu begini Tulisannya hurufnya Begini Yang saya tampilkan Nah itu yang pertama Tapi yang kedua Tadi jawab pertanyaan saya Belum dijawab loh itu Pak Moderator Tentang istilah-istilah Setelah waktu aja Iya Itu tidak ada dijawab sama Kawan-kawan muslim ini Bukan dijawab Mungkin belum Supaya Saya juga mengerti gitu Karena banyak pertanyaan saya Tapi tidak ada yang disaukan Gak enak gitu Saya puji Saya pulang nanti gak bisa tidur Saya puji Karena ini kan berarti kan Kita ada keingin tahuan Iya saya ingin tahu Terus ini Bakal saya kemarin ke rumah Pak Ali Saya bilang saya mau belajar bahasa Arab Pak Ali Supaya saya ngerti Ya bagus tuh Oke Terima kasih Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Setengah detik Eh setengah menit Sudah Pak Di dermakan Kali ini saya ikhlaskan Nampaknya memang kita harus banyak belajar ya Kejujuran sering diungkapkan dengan kata-kata Tapi faktanya kejujuran itu adalah ketidakjujuran itu sendiri Jadi Pak Manurung berkali-kali melakukan pernyataan yang kontradiktif dengan apa yang dia kehendaki Bahwa Alkitab atau Bible, Taurat Samaria tidak ada sesuatu yang masalah Memang betul Saya akui ini adalah teks pembandingan antara Taurat Samaria dengan Taurat Yahudi Ditulis dengan huruf Ibrani modern Dalam arti huruf Ibrani yang dipakai sekarang Sama Mengapa? Tujuannya Supaya orang-orang yang menekuni bahasa Ibrani bisa langsung baca Tujuannya Kalau yang itu tadi Saya boleh pinjam Pak Saya boleh pinjam Kalau ini memang huruf Samaria Tapi saya yakin dia sendiri gak bisa baca teks ini Karena teks ini Tapi dia bisa menguji saya untuk membaca teks ini Nah ini perkecualian karena ini boleh lah Coba Oh kata ulit Oh maaf Saya ikut teksan Arya Kata ulit kata ulit lumayan Saya kira mau ikut baca tadi Saya kira mau ikut bisa Bisa dibaca Nanti saya baca dan dia baca Bacaan siapa yang melakukan penyelewangan Nanti bisa dibaca Teks ini semua orang Kristen tidak bisa baca Kecuali orang Yahudi Samaria Orang Samaria Orang Yahudi agak susah karena huruf ini dianggap huruf yang paling kuno Tapi bacaannya sama Jadi bukan ini bertabrakan dengan ini Bukan ini bukan terjemahan Ini teks asli Tapi dengan huruf Ibrani modern Sama seperti kita Menggunakan huruf Arab modern yang sekarang Tadi huruf Arab yang kuno Tapi kalau dibaca Sama Bukan berarti saya menggunakan terjemahan Dia melakukan penipuan terhadap apa yang saya katakan Siapa yang menipu di sini? Pak Henny sebagai pendeta seharusnya jujur Tidak boleh begitu Kedua 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 Tadi Yang apa Yang kufi Coba tadi Tekst yang kufi Itu sudah dibahas oleh Adami Sudah dibahas ini Dan memang kita bangga dengan ditemukannya Manuskrip yang ada di sana Di Yaman Karena kita punya data manuskrip abad Pertama Quran dituliskan Dan itu ditulis Nama Mushaf Ali ibn Abi Talib Disebutkan begitu Di sana Berarti teks yang ada pada zaman sahabat Yang katanya Katanya atau Jeffrey dibakar Ternyata sampai sekarang Ada yang tidak terbakar Artinya Tulisan Khalifah keempat Teks penyalinan dari Masa Usman itu sampai sekarang masih kita baca Dan Harus jujur Pak Manurung Bapak tadi bilang abad pertama ya Betul Nanti Abad keberapa ada Ya Hijriah Ini nanti tanggapi nanti ya Oh iya Nanti ada waktunya Jadi Jangan dibayangkan abad pertama Masehi Abad pertama Masehi itu Yesus masih dipersoalkan Dia lahir sebelum Masehi Atau satu Masehi Ini Nabi Muhammad tahun 571 Masehi Abad ke-6 Itu Hitungannya nanti kita pakai Hijri Bukan Masehi Jadi saya katakan abad pertama itu Abad pertama Hijri Pak Bukan Masehi Harus belajar lagi lah Hijriah itu apa Masih ada banyak waktu Jadi Ada banyak waktu Jadi Ini baru dipakai 4 menit 5 menit Karena tadi ada Saya kerusakan Masih 4 menit Masih ada 6 menit 6 menit Saya tadi pinjam Saya kembalikan Saya sudah tahu ini Dan memang saya punya di rumah Hanya nggak saya bawa ini Saya bawa yang ini Supaya dibaca Ternyata Nggak bisa dibaca Sudah Sama-sama Rugi lah Tapi yang jelas Saya sudah menjawab Dengan Kitab Al-Masuhif ini Sudah tidak ada masalah Yang kedua Justru yang bermasalah adalah Manuskrip-manuskrip Kitab Torat Itu yang pertama Yang kedua Kanon-kanon juga tadi Belum dijawab Mengenai tadi Ada pertanyaan mengenai Ya Uftar Harun juga Iya kan Dia Eh sorry Samiri Ingat Dalam Quran Istilah Samiri Itu menunjuk pada nama Satu orang Sedangkan Samaria Dalam bahasa Ibrani Tadi Pak Pendeta Heni mengatakan Itu bahasa Samaria Bahasa Samaria itu Tidak ada Orang Samaria Yang berbahasa Ibrani Bukan bahasa Samaria Sampai dulu Mulai dulu sampai sekarang Bahasa Samaria itu tidak ada Bahasa Ibrani Cuman Kenapa? Iya itu bahasa Ibrani Sama dialek Samaria Bahasa Ibrani Dialek Yehuda Beda Tapi sama-sama Ibrani Bukan bahasa Samaria Keliru banget Keliru betul Yang kedua Nanti-nanti Maksud saya Pak Ali Bukan itu Bukan bahasa Samaria Sebentar Ini waktu saya Kemudian Nanti waktu saya Kemudian Samiri dalam Quran itu Menunjuk satu orang Satu orang Bukan Somronit Somronit itu Orang Samaria Somronit Banyak Itu komunitas Memang ada 5 menit Masih 5 menit Ada kemiripan Tapi jangan Jangan diklaim Kemiripan itu Kemudian menunjuk Pada yang dimaksud oleh beliau Keliru Sama dengan Kita pernah mengatakan Beliau Bukan saya Pernah mengatakan Bahwa Haman Itu hidup Zaman setelah Fir'aun Quran mengatakan Haman itu hidup Sezaman dengan Fir'aun Dan Teks dari Inskripsi di Mesir Tertulis nama Haman Sampai sekarang bisa kita kaji Dengan huruf Hieroglyph Tapi masalahnya Sejarah itu Dianggap sejarah Kalau tercantum Dalam kitab suci Kristen Ataukah tercantum Dalam Teks yang diinskripsi Kalau saya merujuknya Pada inskripsi Quran Lebih membuktikan Itu sesuai dengan Inskripsi Daripada yang tercantum Dalam Bible Saya kira itu dulu Tapi kalau kita lihat Pengumpulannya itu Masih terus dilakukan Sudah saya kutip tadi Al-Bukhari Asayuti Itu bukan dari Kristen itu kan Jelas itu dari Kawan-kawan Muslim Yang Tulisan-tulisannya Menjadi rujukan Para sarjana-sarjana Sendikawan Muslim Yang bisa dipertanggung Jadi pengumpulan Yang bahkan masih dicari Itu Al-Quran itu Ke Sumber-sumber yang lain Sudah tadi saya sampilkan Nah itu yang pertama Yang kedua Secara logika Kalau Al-Quran itu Hanya diwahyukan kepada Nabi Muhammad Satu orang Lalu budayanya pun sama Ya kan Tempatnya pun sama Di Mekak Kenapa banyak Perbedaan-perbedaan Di dalam Al-Quran Contoh perbedaan Peristiwa Mariam dan Malaikat Dalam Quran 3 Ayat 45 Malaikat berkata Dalam kalimat yang panjang Tapi dalam kitab yang lain Quran 19 Ayat 19 Malaikat berkata Dengan kalimat yang pendek Nanti Bapak Ibu bisa Baca Al-Quran Lalu jawaban Mariam Dalam Quran 3 Ayat 45 Ayat 47 Berbeda dengan Quran 19 Ayat 19 Jawaban Allah Lewat Jibril juga Berbeda dalam Quran 3 Ayat 45 Sampai 47 Dan Quran 19 Ayat 19 Jadi itu berbeda-beda Nah Kalau memang dalam Alkitab Sudah saya katakan Banyak perbedaan-perbedaan Dari sudut pandang Karena ditulis oleh orang yang berbeda Zaman yang berbeda Tempat yang berbeda Bahasa yang berbeda Budaya yang berbeda Adat istiaret yang berbeda Sudah saya jelaskan itu Kenapa banyak perbedaan-perbedaan Dalam Alkitab Dan kami mengakui itu Nah sekarang saya tampilkan Ayat-ayat Al-Quran Yang Mengindikasikan bahwa Ada perbedaan-perbedaan Peristiwa Mestinya kan Ini tidak boleh ada Dalam Al-Quran Karena ingat Al-Quran diwahyukan Hanya kepada Nabi Hanya kepada satu orang Tidak diwahyukan Kepada orang lain Nah Lalu Ada perbedaan angka Juga ada Saya juga sudah tampilkan Tapi belum dijawab Sama Pak Ali dan Pak Masud Ya Perbedaan Musa Bertemu dengan Allah Dalam Quran 29 Quran 27 Quran 28 Itu juga berbeda ditulis Kitab yang lain Menuliskan begini Kitab yang Yang Quran 27 Menuliskan yang begini Kitab yang lain juga Menuliskan Lain Jadi berlainan Lalu proses pengumpulan Al-Quran Kalau kita belajar Sejarah Al-Quran Proses pengumpulannya Ada banyak juga Pertentangan-pertentangan Antara Umar Abu Bakar Usman Dan lain-lain Sehingga ada Naskah-naskah Musab-musab yang berbeda Ya Jadi Ada itu Kalau tadi Pak Ali berkata Yang saya katakan ini Bahasa Inggris Enggak Ini bahasa Arab Bahasa Arab Jadi ini bahasa Arab Jadi yang dia jelaskan Beliau itu bahasa Arab Kayaknya kalau di foto Bagus deh Coba-coba Foto orang pulang Berlalu 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 Jadi Memang bahasa Arab Seakan-akan bahasa Arab Semua Ini saya bolehkan ya Saya bolehkan Tekst yang dikutip Itu memang berbahasa Arab Karena kurang berbahasa Arab Tapi penjelasannya Pengartiannya Dalam bahasa Inggris Lain dengan Kitab Al-Sahif Yang saya bawa tadi Tekst kutipannya Itu sama Pak Kita satu-satu Sebentar sebentar Jawab begini Ini kan waktu saya sebenarnya Jawab begini Pak Ali Pak Ali Tadi kita bawa Torot yang asli Iya kan Lalu Bapak bawa Yang bertuliskan Ibrani Mudren Sekarang Bapak bawa Yang langsung berbahasa Arab Saya bawa Yang pakai pengantar Bahasa Inggris Kita satu-satu Benar gak? Apanya satu-satu Loh Kami kan bawa Torot yang asli Bapak gak bawa Torot Samaria yang asli Bukan masalah itunya Ini takutnya sama Dengan yang saya miliki Misalnya kata apa ini Iyan Soalnya bawa Bawa bikinnya direfek Jadi Tekstnya ini Emang berbahasa Arab Betul Dia mengutip bacaan Ibu Tumasud Seperti apa Dia kutipkan Sama jangan disitu Cuma disini Langsung penjelasan Si Arthur Jeffrey ini Tanpa mengutip Sanat-sanatnya Kalau disini Ada sanat-sanatnya Arthur Jeffrey Membuat ulasan itu Karena memang Setelah beliau lihat Tekstnya Naskahnya Memang ada perbedaan Makanya dikomentari Sama seperti Dengan yang Bapak buat tadi Jadi ada perbedaan Tekst Samaria Dengan teks Masoret Lalu ditanggapi Dibuat komentar Sama kita satu-satu Bukan Kalau coba lihat disitu Tidak ada perbedaan Oke sekarang Giliran saya pak Masa giliran saya Bapak juga bicara Moderator bilang Nanti jam 2 Kita Lalu Sekarang ini giliran Bapak Silahkan Oke Jadi itu ya Begini Bapak Ibu Saya menjelaskan Logikanya Kalau Pewahyuan Dari Allah Hanya kepada Nabi Muhammad Mestinya Ketika Nabi Muhammad Lampat Tahun 632 Mestinya Al-Quran Sudah Selesai Benar atau tidak? Logiknya Tidak Karena Wahyu Allah Hanya kepada Nabi Muhammad Artinya Kalau Wahyu Dari Allah Sudah Selesai Sudah Tuntas Mestinya Al-Quran Sudah Tuntas Tuntas Tapi Kalau kita Lihat Secara Penyalinan Dan Pengumpulan Al-Quran Belum Iya Buktinya Masih Dicari Lagi Kesumber Yang Lain Korma Dan Lain Lain Itu Masalah Pengumpulan Al-Quran Nanti Punya Kesempatan Ya Iya Oke Oh Gitu Ditanya Ditanya Sudah Gak 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 Nah Contoh Hadisnya Saib Bukhari Yang Berkata Bahwa Sumber Korma Itu Masih Dicari Ketempat Yang Lain Ini Tulisan Saib Bukhari Dua Setengah Menit Zaid Ibnu Mencari Dari Sumber Lain Maka Aku Mulai Mencari Al-Quran Dan Mengumpulkannya Dari Bahan Tertulis Pelapah Daun Kurma Sampai Aku Menemukan Surat At-Tawbah Masih Dicari Nah Itu Lalu Pertanyaan Yang Saya Selanjutnya Itu Naskah Yang Berlainan Lalu Al-Quran Yang Ada Yang Dilupakan Surat Al-Baqarah Ada Yang Diganti Ada Yang Hilang Dan Yang Lain Saya Sudah Berkata Dari Awal Kalau Dibandingkan Konsep Pewah Al-Quran Dengan Konsep Pewah Yuan Bibel Maka Konsep Pewah Al-Quran Yang Paling Ideal Yang Paling Sempurna Karena Langsung Dari Allah Kepada Nabi Muhammad Tapi Faktanya Banyak Konstrafiksi Itu Yang Saya Ingin Belajari Kalau Pewah Al-Quran Sudah Dijelaskan Melalui Sejarah Manusia Orangnya Yang Berbeda Itu Kompleks Jadi Tidak Semudah Yang Dibayangkan Mempelajari Al-Quran Itu Kur'an Itu Dianggap Kur'an Apa Yang Keluar Dari Lisan Nabi Itu Sudah Tertulis Dalam Beberapa Lembaran Lembaran Ini Yang Disebut Sebagai Kitabah Penulisan Jadi Penulisan Atau Kitabah Itu Sudah Ada Pada Zaman Nabi Hanya Itu Tercacer Cacer Ada Yang Ditulis Diatas Pelepah Korma Ada Yang Ditulis Diatas Perkamen Kulit Binatang Dan Sebagainya Belum Dalam Bentuk Kodex Kalau Kodex Itu Artinya Sesuatu Yang Terjilid Belum Dibentuk Tapi Kalau Ditulis Sudah Masalahnya Yang Dijadikan Kodex Itu Dalam Bentuk Kodex Itu Memang Terjadi Pada Masa Setelah Nabi Tiada Dijadikan Kodex Dijadikan Bentuk Jilid Ini Yang Didak Dipahami Oleh Pak Manurung Jadi Istilah Kodex Dalam Bahasa Arif Namanya Tadwin Jadi Dihimpun Ini Dilakukan Atas Kesepakatan Para Sahabat Nabi Jadi Sahabat Nabi Betul-betul Satu Dengan Yang Lain Saling Mengawasi Saling Mengawasi Mana Yang Disebut Quran Mana Yang Hadis Mereka Tahu Sehingga Membedakan Yang Dijadikan Dalam Satu Kodex Ini Yang Quran Ini Yang Wahyu Dari Allah Ini Yang Sabda Nabi Dibedakan Tidak Dimasukkan Dalam Satu Kodex Sehingga Dalam Islam Itu Ada Quran Satu Kodex Sendiri Hadis Diluarnya Sehingga Para Sahabat Tahu Itu Nah Bukan Berarti Nabi Menerima Wahyu Itu Sampai Pada Kodex Itu Kekeliruan Besar Jadi Membuat Kodex Menjadikan Himpunan Dalam Satu Buku Seperti Ini Baru Pada Masa Sahabat Ini Tidak Ada Kaitannya Dengan Wahyu Ini Ijtihad Kesepakatan Para Sahabat Nabi Ini Yang Harus Dipahami Bukan Berarti Tadi Saya Sejak Awal Sudah Mengatakan Nabi Tidak Menerima Quran Dalam Bentuk Buku Dari Atas Langit Kemudian Dilemparkan Kepada Nabi Bukan Tapi Betul Wahyu Yang Tidak Kita Bisa Pikirkan Seperti Apa Wahyu Itu Berarti Pak Ali Setuju Oh Belum Sorry Sorry Nah Jadi Dalam Bentuk Kodex Kemudian Yang Kedua Mengenai Kenapa Ayat Yang Disini Berbeda Padahal Ini Dialog Antara Allah Dengan Musa Kenapa Ada Dua Versi Itu Sebetulnya Bukan Dua Versi Ingat Kalau Kita Kembali Kepada Sejarah Nabi Musa Itu Bukan Penutur Bahasa Arab Jadi Tuhan Tidak Ngomong Tidak Mungkin Bicara Dalam Bahasa Arab Pasti Bicara Dalam Bahasanya Musa Yang Bahasa Ibrani Sehingga Kemudian Wahyu Yang Diterima Nabi Kita Muhammad Sallallahu Alayhi Wasallam Berarti Menerjemahkan Menerjemahkan Wahyu Yang Dulu Pernah Beliau Sampaikan Kepada Musa Dalam Versi Berbahasa Arab Ini Pun Ada Dalam Ruang Sejarah Nabi Nabi Angsur Angsur Karena Beng Asur Angsur Ada Penyesuaian Dengan Keadaan Itulah Yang Kemudian Dalam Islam Disebut Asbabun Nuzul Asal Usul Turunnya Ayat Bisa Jadi Asal Usul Turunnya Ayat Itu Wahyunya Adalah Dari Allah Subhanahu Wata'ala Tapi Yang Satu Lebih Panjang Yang Satu Lebih Pendek Sebagaimana Tadi Yang Dikatakan Jadi Itu Sama Wahyu Allah Tapi Dalam Asbabun Nuzul Pewahyuan Yang Tidak Berada Pada Satu Momen Yang Sama Tapi Berbeda Sehingga Disitulah Dikenal Dengan Istilah Asbabun Nuzul Dalam Islam Jadi Bukan Sesuatu Yang Bertentangan Ini Beda Dengan Perjanjian Baru Perjanjian Baru Menuliskannya Dalam Satu Momen Misalnya Injil Matius Ditulis Dalam Satu Momen Tidak Ditulis Berangsur Tidak Dalam Satu Momen Kalau Quran Tidak Dalam Berbeda Keadaan Atau Dengan Bahasa Sederhana Berbeda Zaman Itu Yang Disebut Sebagai Asbabun Nuzul Saya Kira Yang Muslim Tau Mengenai Asbabun Nuzul Asal Usul Turunnya Ayat Ya Saya Tambahin Masalah Perbedaan Musraf Musraf Itu Banyak Diandalkan oleh Para sahabat Waktu Itu Bukan Tulisan Bukan Musraf Itu Ya Hafalan Itu Hafalan Bukan Musraf Banyak Sekali Musraf Ali Bin Abu Talib Musraf Ibnu Mas'ud Musraf Ubay Ibnu Ka'ab Kemudian Juga Ya Banyak Sekali Nah Sebagai Centenya Musraf Yang Terdapat Pada Apa Jadi Masih Banyak Musraf Seperti Anas Ibnu Malik Aisyah Hafsa Dan Lain-lain Itu Sebagai Contoh Sebagai Contoh Ini Yang terdapat Pada Musraf Ubay Ibnu Ka'ab Surat Al-Fil Dan Dengan Surat Al-Quresh Itu Dijadikan Satu Mengapa Karena Tidak 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 Bismillah Apakah Ini Kemudian Disebut Ini Kan Berbeda Berarti Al-Quran Tidak Karena Memang Waktu Itu Ubay Bin Ka'ab Lupa Nulis Bismillah Sehingga Jadi Satu Dulu Kan Tidak Ada Model Paragraf Paragraf Langsung Ajaran Itu Dianggap Satu Apakah Ini Kesalahan Dari Nabi Muhammad Tau Kesalahan Ini Kan Kesalahan Manusia Tapi Andalan Mereka Itu Adalah Hafalannya Itu Jadi Jangan Dianggap Seperti Bible Itu Bible Memang Tidak Ada Yang Hafal Persoalannya Beda Terus Nanti Bisa Jadi Saya Nulis Karena Saya Juga Berteman Dengan Ustadz Fais Abdur Rojak Bapaknya Itu Penulis Apa Al-Quran Di Se-Indonesia Ini Ya Bisa Jadi Nanti Saya Yang Nulis Surat Asof Atau Surat Apa Kemudian Lupa Saya Surat Atagobun Saya Masukkan Di Situ Surat Atagobun Saya Masukkan Di Surat Asof Sebab Kadang Orang Mengantuk Itu Terkadang Bisa Tapi Apakah Kemudian Ini Jadi Pedoman Ini Buktinya Ada Yang Berbeda Itu Karena Faktor Kesalahan Manusia Bagaimana Membuktikan Bahwa Ini Yang Tidak Benar Sahabat Sahabat Yang Lain Itu Dipanggil Oleh Zed Bin Haris Itu Itu Caranya Oh Ternyata Milikmu Ini Yang Salah Tidak Benar Ada Kasus Seperti Itu Ada Jadi Pak Manurung Ngototot Ngototot Memang Tidak Ngerti Masalah Al-Quran Tidak Menit Masih ada Waktu Tidak Menit Sebelum Saya Youtube Nah Tapi Supaya Adil Masing-masing Pemerasaran Memegang Mic Satu Satu Sudah Semua Berfungsi Semua Mic Silahkan Mic Satu Satu Pak Menihkan Alis Satu Pak Masyad Satu Pak Manurung Satu Henny Satu Tapi Saya Ingatkan Mic Saya Paling Kuat Jadi Kalau Ada Apa Saya Bisa Cut Tolong Follow Mic Saya Paling Besar Yang Lainnya Dikecilkan Sedikit Dan Nanti Kalau Ada Macem-macem Rebut Mic Yang Tidak Ikut Aturan Gitu Ya Siap Pak Siap Semuanya Pak Siap Coba Tes Mic Masalah Bahasa Ibrani Musa Ketika Berhadapan Dengan Allah Kenapa Bisa Berbeda Pertanyaan Saya Kalau Sampai Dalam Al-Quran Ketika Musa Bertemu Dengan Allah Nabi Musa Pakai Bahasa Ibrani Seperti Apa Itu Nabi Muhammad Memahami Bahasa Ibrani Yang Pertama Yang Kedua Kalau Seumpama Itu Bukan Lagi Proses Pewahyuan Tapi Sudah Istilahnya Itu Sudah Sampai Kepada Sahabat Sahabat Bagaimana Para Sahabat Bisa Memahami Bahasa Ibrani Padahal Itu Abad Ke 6 Masihi Dan Seterusnya Yang Kedua Kalau Kita Lihat Naskah Naskah Kuno Bahasa Al-Quran Tidak Ada Itu Ditemukan Bahasa Bahasa Ibrani Beda Kalau Perjanjian Lama Ada Bahasa Ibrani Sekitar 99% Lalu Ada 0,2% Bahasa Aram Ada Beberapa Kitab Dalam Perjanjian Lama Itu Menggunakan Bahasa Aram Dan Memang Kita Mengakui Itu Karena Memang Tekstis Kunonya Itu Ada Itu Masalah Bahasa Ibraninya Musa Ini Tiga Dulu Ya Yang Kedua Yang Kedua Masalah Tadi Ternyataan Tadi Pak Mas Bahwa Ini Yang Saya Senang Bahwa Dalam Proses Pengumpulan Al-Quran Ada Sahabat Yang Berkata Bertemu Sahabat Yang Lain Punyamu Itu Salah Punyaku Ini Yang Benar Dan Itu Memang Saya Baca Saya Baca Dalam Sejarah Penyali Al-Quran Jadi Saya Bersyukur Berbahagia Karena Pak Masud Berani Mengatakan Hal Itu Bahwa Dalam Sejarah Penyusunan Al-Quran Ada Diantaran Musha Sahabat Itu Yang Berbeda Beda Ada Yang Salah Ada Yang Benar Ada Yang Lengkap Ada Yang Kurang Lengkap Yang Ketiga Ucapan Nabi Muhammad Yang Ada Dalam Al-Quran Berarti Kalau Ada Ucapan Nabi Muhammad Dalam Al-Quran Itu Berarti Tidak Semua Al-Quran Itu Merupakan Dari Allah Karena Ada Firman Dari Itu Dikatakan Oleh Pak Masud Ada Firman Dari Yang Barakah Qul Misalnya Yang Walaupun Itu Hanya Yang Dimasud Ucapan Nabi Muhammad Dari Pak Mandudang Adalah Kata Qul Ucapkan Lalu Itu Jadi Kalau Itu Benar Berarti Tidak Semua Al-Quran Itu Merupakan Firman Dari Allah Yang Terakhir Yang Ingin Saya Diskusikan Beberapa Peristiwa Dalam Al-Quran Itu Yang Setelah Diselidiki Sesara Arkeologi Tidak Pernah Terjadi Contoh Yang Tadi Sudah Saya Katakan Sukusunya Orang Ad Orang Lut Orang Ud Itu Tidak Pernah Terjadi Bahkan Ketika Orang Yahudi Menyebutkan Bahwa Isa Itu Rasulullah Itu Para Cendekian Muslim Berkata Menyimpulkan Ini Tidak Pernah Peristiwa Ini Terjadi Makanya Ada Tulisan Muhammad Qalafullah Al-Quran Itu Bukan Kitab Sejarah Disini Beliau Berkata Bahwa Setelah Dicek Peristiwa Dalam Al-Quran Itu Ada Beberapa Yang Memang Tidak Pernah Terjadi Sehingga Beliau Menyimpulkan Quran Itu Tidak Berisi Peristiwa Sejarah Yang Bisa Tulisan Siapa Muhammad Qalafullah Muhammad Qalafullah Ini Paramadina Yang Menerbitkan Paramadina Jadi Saya Ini Bapak Ibu Kalau Mengutip Itu Bukan Kutip Salah Jadi Yang Selalu Akademis Dia Berkata Bahwa Setelah Dicek Peristiwa Dalam Al-Quran Memang Tidak Pernah Terjadi Sehingga Ketika Para Penafsir Al-Quran Ingin Menyelidiki Mereka Kesulitan Mereka Kesulitan Jadi Ini Yang Saya Senang Ada Beberapa Kawan Penulis Dari Muslim Yang Jujur Dengan Sesara Ini Saya Sangat Apresiasi Yang Begini Jadi Ini Yang Kita Ingin Belajar Tentang Bagaimana Bawahyun Al-Kitab Dan Al-Quran Oke Itu Dari Saya Nanti Bisa Kita Diskusikan Terima kasih Jadi Bukan Dalam Bahasa Ibroni Bahasa Ibroni Nabi Musa Mendapatkan Firman Dari Allah Kemudian Allah Menyampaikan Kepada Nabi Muhammad Tentang Firmannya Dia Kepada Nabi Musa Itu Dalam Bahasa Arab Jadi Diterjemahkan Oleh Allah Itu Nabi Muhammad Itu Buta Huruf Tidak Bisa Baca Ibroni Tidak Bisa Dan Kalau Ada Yang Mengatakan Bahwa Nabi Muhammad Itu Menciplak Bible Bible Diterjemahkan Nah Sekarang Pertanyaan Saya Apakah Di surga Itu Berarti Ada Dua Bahasa 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 Ibrani Dan Bahasa Arab Jadi Kadang Kadang Allah Berfirman Dalam Bahasa Arab Kadang Kadang Allah Berfirman Dalam Bahasa Ibrani Untuk Apa Di surga Itu Kan Di Dunia Nabi Musa Itu Di Dunia Mas Ya Ketika Allah Berfirman Kepada Nabi Musa Berbah Ibrani Loh Apa Nabi Allah Itu Nggak Bisa Bahasa Gitu Iya 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 Ada Dua Bahasa Bukan Bahasa 1179 Bahasa Allah Bisa Nah Sekarang Saya Yang Ingin Saya Belajari Pak Coba Tekstnya Ada Naskah Itu Yang Ada Dalam Bentuk Bahasa Ibrani Karena Tadi Pak Ali Berkata Berbahasa Ibrani Loh Naskah Firman Allah Yang Pada Nabi Musa Ya Bahasa Ibrani Bahasa Alam Nggak Ngeri Dalam Al-Quran Itu Loh Dalam Al-Quran Bukan tertulis Dalam Al-Quran Allah Menyampaikan Kepada Nabi Muhammad Bukan Dalam Bentuk Tulisan Ya Bukan Dalam Bentuk Tulisan Sudah Saya Katakan Nabi Muhammad Itu Nggak Bisa Baca Tulis Langsung Dihafal Setelah Itu Disampaikan Kepada Para Sahabat Baru Ditulis Ditulis Itu Ya Itu Yang Pertama Jadi Bukan Apa Terus Nabi Muhammad Menerima Firman Dari Allah Tentang Firman Allah Pada Nabi Musa Terus Disampaikan Pada Nabi Muhammad Memakai Bahasa Ibroni Ya Tola 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 Bahkan Adam, bahkan Tuhan sendiri bicara dengan para malaikat Itu dalam Al-Quran Seakan-akan Tuhan itu berbicara dalam bahasa Arab Karena nabinya orang Arab Maka wahyunya pun berbahasa Arab Sehingga jangan mengesankan bahwa Tuhan sejak awal itu bicara dalam bahasa Arab Kepada Adam, kepada Setan, kepada Nuh, kepada Nabi Muhammad Bahkan kepada Isa pun dalam bahasa Arab Sangat keliru, sangat keliru Sebagaimana orang Kristen juga keliru memahami Tuhan bicara kepada Adam, kepada Nuh, kepada Abraham Dalam bahasa Ibrani Karena Bible, perjanjian lama tertulis dalam bahasa Ibrani Ini kesalahan yang sama-sama salah Karena tidak mungkin, tidak mungkin Nabi Nuh bicara dalam bahasa Ibrani Karena bahasa Ibrani itu baru muncul belakangan Tapi kalau kita baca perjanjian lama berbahasa Ibrani Apakah kita mengatakan Nabi Nuh dan Tuhan sendiri bicara dalam bahasa Ibrani Kesalahan yang fatal ini Sebagaimana Muslim juga salah Bila Tuhan bicara dengan Nabi Nuh, bicara dalam bahasa Arab Nuh itu sangat panjang usianya Dan jauh jaraknya dengan zaman Nabi Muhammad Jadi bahasanya pun tidak mungkin bahasa Arab Kemudian, kenapa kok bisa muncul dalam versi bahasa Arab Inilah wahyu Dalam arti, wahyu itu jangan dipahami dengan huruf per huruf Kata per kata dengan bahasa Sangat keliru Jadi yang dimaksud kalamullah itu Bahasa Tuhan apa? Wallahu'alam tidak tahu kita Tapi ketika itu diturunkan ke dunia Dia mengikuti bahasa dunia ini Kalau kepada Nabi Nuh, dia pakai bahasa Nuh Kepada Adam, dia pakai bahasa Adam Sekarang ini ada kutub ekstrim Yang Kristen fundamental mengatakan Tuhan bicara sejak awal dan sampai kepada Isa itu bahasanya Ibrani semua Yang Muslim yang fundamental dalam arti yang kurang begitu cerdas Memahami Tuhan bicara dengan setan pun berbahasa Arab Karena Quran mengatakan demikian Ini kesalahan yang fatal dalam memahami wahyu Jadi harus berhati-hati Pak Manurung Seakan-akan teksnya Arab itu ada di dalam dirinya Tuhan Salah sekali Kita tidak bisa membayangkan itu Yang nuzul ke dunia ini dalam versi berbahasa Arab Jadi kalau kita membaca ayat misalnya Dan ingatlah Tadkala Isa berkata kepada Bani Israel Ini tekstnya berbahasa Arab Tapi kita kan juga merenung mengenai ayat ini Ini kan dialog antara Isa dengan Bani Israel Apakah berbunyi seperti ini? Dulu ketika Nabi Isa hidup Tentu tidak Tapi kenapa kok muncul versi bahasa Arab? Karena diwahyukan kepada Nabi Muhammad Dalam bahasa kita sekarang Wahai Muhammad Ini ungkapan Nabi Isa yang dulu Ini aku wahyukan kepadamu dalam versi terjemahan berbahasa Arab Supaya kamu paham Itu wahyu Jadi jangan dipahami Tata per kata Mana yang betul Tuhan mengomong Maliki atau maliki Kita tidak membayangkan Tuhan bicara dengan bibirnya Ini kesalahan fatal dong Kristen memahami Quran Saya kira kita harus sama-sama belajar Jadi kesalahan ada dua belah pihak Kristen juga salah Kristen juga salah Bila seakan-akan Tuhan berbicara dalam bahasa Aslinya seperti yang kita maksudkan bahasa Ibrani Kalau tadi saya mengatakan Quran berbahasa Ibrani Tidak ada Artinya Wahyu Quran dalam bahasa Arab Iya Tapi dialog-dialog yang dulu oleh para Nabi itu dalam bahasa kaumnya Bilisani kaumih Quran menyebutkan Nabi diutus Bilisani kaumih Dengan bahasa kaumnya Kaumnya itu siapa? Kalau bukan Arab ya pasti bahasanya bahasa Adam Jangan salah Saya mengakui Quran itu banyak istilah-istilah yang bukan hanya Arab Tarsi masuk Injil itu bukan bahasa Arab Tapi itu adalah istilah Yunani yang di Arabkan Kenapa? Kalau kita cari kata Injil dalam bahasa Arab Tidak bisa dicari akar katanya Iya Aslinya memang bahasa Yunani Tapi melalui pintu Bahasa Koptik Kenapa? Dalam bahasa Koptik tidak bisa mengatakan Avon Bilayon Tapi Injilion Dalam bahasa Arab Kemudian menjadi Injil Orang-orang Koptik sampai sekarang Orang-orang Koptik Kalau mengatakan huruf Jim tidak bisa Selalu bergeser menjadi G G Injil Dalam bahasa Arab menjadi Injil Orang Mesir pun juga sama Tidak bisa mengatakan Jamal Abdul Nasir Tapi Gamal Abdul Nasir Ini Ini bahasa Jadi Jangan memahami Quran itu seakan-akan Tuhan itu bicara dengan huruf per huruf Salah Sangat-sangat salah Oh iya makanya tadi saya jelaskan di awal itu Kalau dalam Alkitab itu Pak ya Bahwa hewan itu Tidak seperti yang dipahami oleh Orang-orang di luar Kristen Jadi bahwa ini itu banyak Melalui penglihatan Nabi-Nabi Melalui Membuatan memang yang langsung dari Allah Contoh kepada Nabi Musa 10 Hukum Torat Dan seterusnya Ini bebas saja langsung Oh ini tanya-jawab ya Jadi saya Coba mengawasi Bapak-bapak ini saya ajak ngobrol Per empat Maiknya mati ini Jadi Saud-saudan boleh Tapi tertib ya Semuanya ya Oh iya tertib Pak Moderatornya ya Enggak tertib Sebentar saya tambahin Mau jadi moderator saya ganti Ya saya tambahin Bercanda Masalah Musaf yang berbeda dan kurang Berarti Sepakat itu Nanti dulu Saya akan sebutkan Kita menemukan Ada Musaf Yang kekurangan tulisan Bismillah Tadi kan gitu tau Berarti adalah Terus bagaimana Menunjukkan ini salah Itu kan banyak Musaf Musaf Dan itu Ya Umat Islam itu hafal Surat-surat itu Sehingga kalau Oh ini kok begini Oh berarti Jadi jangan Sekali-kali seperti orang Kristen Mengandalkan Namastu tulisan ini Kalau kita berbicara Masalah menghafal Itu harus kita bedakan Dengan kebenaran Misalkan ya Nanti kalau saya hafal Jampi-jampi Orang Patak Misalkan Apakah itu kebenaran Kan tidak juga Jadi kalau berbicara Menghafal Tidak Anda keliru Pemahamannya Memang itu Sudah Memahami Al-Quran Al-Quran itu Bukan dalam Bentuk tulisan Pertanyaan saya Kalau memang Semua sudah dihafal Kenapa Misalkan Zaid Mencari Sumber-sumbernya itu Ke orang lain Misalkan Kalau sudah dihafal Kan masih ada Dicari Kemana-mana Dicari Tapi kan sudah dihafal Katanya Memang dia Yang kedua Al-Quran berkata Bahwa ada memang Ayat-ayat yang Terlupakan Tidak ada Ayat yang terlupakan Ada Cari sampai mati Tidak ada Lupa Lalu digantikan Dengan yang lain Ada itu Tidak Ini 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 serum ilmiah Tunjukkan buktinya Tadi saya sudah kasih tau Yang mana Ayat-ayat yang mana Saya tanya Tadi Ayat-ayat yang mana Oke Ayat-ayat yang mana Ini saya juga ada Di sini Panurung mencari Boleh Ini silakan Mungkin menanggapi Ya Halo Kenapa Belum tentu Yang dilupakan Bukan dimansuk Itu Maksudnya Oh Iya Itu Kalau mansuk Ada Ayat yang dimansuk Dan itu Diakui Dan mansuk Nasib mansuk itu Sudah ada Di zaman nabi Ini Catatannya masih ada Ibnu Mas'ud juga punya Catatannya Tapi kemudian Karena dimansuk Kemudian Oke Tadi dikatakan Bahwa Al-Quran itu Jangan dilihat Dari sisi Tulisannya Ya kan Dari hafalannya Nah dari hafalannya Kalau tidak mau Juga nanti ditulis Kenapa Kan mau tidak mau Kan ditulis kan Betul Tapi Waktu itu Iya kalau sekarang Tulisan seperti ini Oh ada kesalahan Bisa diedit Pake komputer Kalau pada masa Setelah Gidelberg itu Punya mesin cetak itu Oh ada kesalahan Dicopot hurufnya Diganti Nah kalau di masa dulu Kalau sudah tertulis Nah Iya kan Yang namanya tertulis Yaudah Apa Ya akhirnya apa Hafalannya ini Dan di samping itu Perlu diingat Bahwa kalau dalam bentuk Tulisan itu kan lambang Lambang ucapan Terkadang Yang namanya lambang Ya Tulisan Itu kan antara Yang satu dengan Yang lain Yang lain kan juga berbeda Iya Ya kan Tapi ucapan kan tetap Tuh Lihat-lihat juga Kan jadi Kalau kita mau jujur ya Pak Jadi kan tadi dikatakan Bahwa Musaf-musaf dalam Al-Quran kan banyak Dan tulis Sebelum dikatakan Itu pun Dikumpulkan dari Para Penghafal-penghafal Al-Quran pada saat itu Ya otomatis Juga mempengaruhi Otomatis Ada beberapa Dialek-dialek Yang agak berbeda Iya kan Pak Betul Terus dari tulisan-tulisan Yang ada itu Dari hafal-hafal Kan dituliskan Dituangkan dalam Bentuk tulisan Iya Apakah Boleh dikatakan Waktu Tulisan itu Waktu dicocokkan Sama penghafal Apakah semua Bisa seragam Dan sama Ini kan juga Menjadi pertanyaan Seragam Dalam satu Dialek Terus kemudian Otomatis Dalam selanjutnya Orang menghafalkan Pasti ada Perdomannya Dari yang mana Dari hafalan yang pertama Padahal Kalau kita mau melihat sejarah Khalifah Umar juga punya Ali juga punya Usman juga punya Yang jadi pertanyaan Kenapa Kok semua yang lainnya Dibakar Cuma punya Dia atau enggak Kalau mau jujur Seharusnya kan Semua dibuka Ditunjukkan Kenapa ada Perbedaan Makanya di kita ini Jujur Pak Ada ilmu yang Namanya kritik Nah gini Pak Makanya Itu kan Pinjauannya berbeda Begini Disitu kan banyak Dialek 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 Nabi Muhammad Itu Quresh Bukan Abigil Dialek yang asli Apa Al-Quran Yang pertama Yang dirima oleh Nabi Muhammad Nabi Muhammad Memang Nabi Muhammad Mengizinkan Dengan dialek Dialek Yang lain Dengan adanya Munculnya Dialek Setelah Islam menyebar Kemana-mana Kemudian Bacaannya Berbeda Itu kan Berbahaya Meskipun itu Dibenarkan Dan tidak Mengubah Arti Tidak Tidak mengerti Tidak mengubah Arti Dan Maksud Dialek Dialek Itu Jangan Lagi Paling Sama Kenapa Alkitab Juga Begitu Jadi Alkitab Itu Ada Naskah Naskah Ini Oh Beda Jauh Alkitab Beda Jauh Terlalu Bisa Saya Penyimpulkan Itu Pak Itu Pak Menyimpulkan Jadi Setelah Kita Cek Teks Teks Kunonya Itu Langsung Kita Cek Ada Perbedaan Perbedaan Naskah Naskah Itu Ada Perbedaan Perbedaan Tapi Tidak Perbedaan Makna Seperti Itu Tadi Yang Saya Katakan Menanggapi Bukan Makna Arti Tidak 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 Membuat Ada Arti Yang Berbeda Tidak Ada Arti Yang Berbeda Tadi Kan Sudah Diungkapkan Oleh Pak Ali Ada Yang Artinya Berbeda Ada Dan Saya Juga Bisa Mengkapkan Itu Begini Jadi Waktu Itu Sebentar Sampean Minta Penjelasan Saya Ataukah Sampean Ingin Tadi Sampean Minta Penjelasan Saya Jadi Biar Ini Tadi Belum Belum Selesai Silahkan Nah Jadi Perlu Diingat Dengan Adanya Dialek Dialek Ini Setelah Islam Menyebar Kemana Mana Berbeda Dialek Kan Bahaya Orang Di Luar Arab Kan Juga Enggak Ngerti Kok Beda Itu Kan Berbahaya Akhirnya Disatukanlah Dialek Itu Al-Quran Muskaf Usmani Tapi Al-Quran Muskaf Usmani Ini Juga Mengkonfirmasi Dari Muskaf Yang Ditulis Saat Abu Bakar Yang Kemudian Dipegang Oleh Umar Setelah Umar Mati Dipegang Oleh Hafsa Ternyata Dicek Sama Seandainya Ada Perbedaan Antara Miliknya Ali Ya Ali bin Abu Talib Dengan miliknya Usman bin Afan Ada Bukti Nyata Apa Ketika Perang Sifin Kelompok Muawiyah Hampir Saja Kalah Terus Kelompok Muawiyah Mengangkat Muskaf Usmani Seandainya Muskaf Usmani Memang Tidak Disetujui Oleh Sahabat Sahabat Yang Lain Termasuk Ali Bin Abu Talib Menantu Rasulullah Sallallahu Alayhi Wasallam Pasti Saat Itu Tidak Akan Mau Berbenti Dan Pasti Akan Perang Terus Karena Tidak Terima Dengan Muskaf Bin Afan Kan Itu Ya Sementara Itu dulu Silahkan Pak Ali Nambai Ya Begini Memang Ada Perbedaan Cara Dalam Menyikapi Bacaan Bacaan Yang Dianggap Berbeda Menurut Versi Kristen Dan Versi Islam Kalau Versi Kristen Sebetulnya Ada Satu Bacaan Yang Betul Sedangkan Bacaan Yang Lain Itu Dianggap Diragukan Kalau Diragukan Biasanya Diletakkan Di Bagian Paling Bawah Catatan Footnote Sehingga Orang Boleh Menyatakan Mana Yang Asli Dan Mana Yang Tidak Berarti Itu Sudah Menentukan Mana Yang Wahyu Dan Mana Yang Bukan Wahyu Tapi Agak Kesulitan Menentukannya Maka Diletakkan Di Bagian Bawah Artinya Pewahyuan Itu Tidak Ganda Tapi Tunggal Itu Versi Kristen Sehingga Ada Catatan Kritik Yang Disebut Aparatus Kritikus Kebetulan Saya juga Bawa Di Sini Kalau Islam Beda Kitab Suci Itu Memang Mengenal Semacam Multiple Readings Bacaan Yang Beragam Dalam Arti Dialeknya Itu Bukan Varian Bukan Perbedaan Bacaan Yang Mana Yang Betul Mana Yang Salah Bukan Kedua-duanya Yang Ada Itu Bukan Perbedaan Saya Belum Selesai Kemudian Sebagai Bukti Tidak Dimasukkan Sebagai Catatan Kritik Tapi Dibuat Mushaf Yang Berbeda Bukan Berarti Mushaf Yang Satu Salah Yang Satu Benar Bukan Ada Beberapa Mushaf Sama-sama Usmani Ini Melestarikan Yang Dialek Kumpulan Dari Bodung Masyud Ada Disini Yang Satu Nanti Dialek Yang Lain Seperti Tadi Saya Sudah Mengatakan Mengenai Malik Yaumid Din Dan Malik Yaumid Din Kedua-duanya Diterima Tetapi Yang Satu Bukan Yang Salah Yang Satu Benar Bukan Itu Dua-duanya Betul Tetapi Tidak Dimasukkan Dalam Aparat Kritik Itu Cara Beda Menyikapi Kalau Dianggap Perbedaan Ya Kalau Dianggap Perbedaan Padahal Itu Substansinya Berbeda Dalam Versi Kristen Dan Versi Islam Kemudian Yang Kedua Saya Ambil Contoh Mengenai Apa Itu Soal Ini Aja Ini Fakta Yang Tidak Bisa Dipungkiri Orang Boleh Bertanya Apakah Dia Kristen Yahudi Apakah Muslim Sebetulnya Ibrahim Itu Bahasanya Apa Bukankah Ibrahim Itu Menikah Dengan Hajar Dan Sara Sara Ya Kalau Menurut Bible Ibrahim Itu Sampai Ke Tanah Mesir Kemudian Bertemu Dengan Fir'on Kalau Menurut Perjanjian Lama Itu Bahasanya Bahasa Ibrani Karena Ditulis Dalam Bahasa Ibrani Tapi Apakah Betul Fir'on Berbicara Dengan Abraham Itu Dalam Bahasa Ibrani Saya Kira Ini Terlalu Gegabah Untuk Menyimpulkan Itu Dan Tidak Mungkin Berbahasa Ibrani Apalagi Berbahasa Koptik Apalagi Berbahasa Arab Sangat Keliru Karena Sekarang Sudah Ditemukan Inskripsi Lempengan Tanah Liat Itu Berbahasa Akkadia Bahasa Akkadia Zaman Ibrahim Itu Adalah Bahasa Masyarakat Mesopotamia Tapi Anehnya Lempengan Tanah Liat Ini Ditemukan Di Mesir Dan Ditemukan Di Palestini Berbahasa Akkadia Dan Anehnya Lagi Yang Lebih Amazing Mengejutkan Kita Itu Mengenai Surat Dagang Kalau Begitu Bahasanya Bahasa Bicara Bahasa Alanas Bukan Bahasa Akkadia Sebentar Sebentar Katanya Ini Bisa Ini Kok Dari Muslim Terus Yang Bisa Ngomong Jadi Pasti Bahasanya Bahasa Akkadia Sudah Menjadi Bahasa Internasional Jadi Pasti Bahasanya Bukan Bahasa Ibrani Apalagi Bahasa Arab Sangat Keliru Semua Nah Kenapa Muncul Dalam Versi Bahasa Ibrani Karena Yang Menerima Taurat Itu Nabi Musa Dan Itu Pada Zaman Bahasa Ibrani Berlaku Pada Zaman Ibrahim Tidak Ada Bahasa Ibrani Belum Muncul Tapi Bahasa Semitik Ibrani Arab Suryani Itu Baru Muncul Kemudian Bahasa Lebih Punoh Disebut Sebagai Semitik Language Itulah Yang Disebut Bahasa Akkadian Itu Kalau Kita Semua Ngerti Mengenai Linguistik Tapi Kalau Teologi Susah Mengerti Linguistik Bahaya Kalau Orang Berteologi Tanpa Mengenal Bahasa Itulah Pentingnya Kita Belajar Filologi Belajar Linguistik Belajar Teologi Kemudian Belajar Inskripsi Supaya Paham Ya Boleh saya Nanggapi Pak ya Tadi Bapak Bilang Katanya Apalah Sebuah Bahasa Kan Bahwa Tuhan Berbicara Dengan Tapi Bapak Bilang Sekarang Kita Harus Belajar Linguistik Bahasanya Ya Toh Mau Tidak Mau Kita Harus Belajar Gramarnya Kan Mau Tidak Mau Memahami Apa Yang Pembicaraan Apa Yang Disampaikan Oleh Tuhan Kepada Manusia Kan Melalui Bahasa Walaupun Kita Tidak Tau Mungkin Bapak Menyimpulkan Tidak Tau Bahasanya Pada Saat Itu Bahasa Apa Tetapi Setidaknya Melalui Bahasa Orang Bisa Mengerti Iya Kan Dari Penghafal Penghafal Kalau kita Mau Jujur Makanya Saya Katakan Tadi Mau Tidak Mau Dikatakan Penghafal Pun Nantinya Juga Akan Menulis Iya Kan Ditulis Hasil Hapalannya Dari Tulisan Mau Tidak Mau Juga Nantinya Dihafalkan Lagi Bisa Terus Dan Berlangsung Terus Dan Ini Pun Kalau Kita Telah Dengan Benar Pasti Juga Ada Ada Kesalahan Sama Jadi Apa Yang Dilakukan Baik Pihak Muslim Maupun Pihak Kristen Bagaimana Supaya Kita Bisa Tahu Menjaga Keberadaan Dari Kitab Yang Dipercayakan Maupun Kitab Yang Kita Pegang Tetap Harus Memperkecil Kesalahan Kesalahan Yang Ada Dengan Ilmu Yang Dimunculkan Dengan Ilmu Yang Diajarkan Supaya Tidak Terjadi Kesalahpahaman Dalam Menafsirkan Ayat Itu Betul Lira Seperti Itu Maksudnya Bukan Berarti Terus Kemudian Kita Melihat Apakah Ada Yang Salah Di Alkitab Di Al-Quran Juga Sama Ada Kalau Kita Jujur Varian Varian Tetapi Kita Punya Ilmunya Bagaimana Memahaminya Bagaimana Kita Menelak Dari Segi Bahasanya Dari Penemuan Inskripsi Inskripsi Yang Ada Itu Pasti Sama Pak Kita Usaha Tidak Apa Kalau Sudah Berbicara Tentang Keimanan Kita Bicara Ini Bicara Surga Dan Neraka Semua Orang Pasti Butuh Kepasti Boleh Saya Tanggapi Jadi Begini Pak Pak Heni Pak Heni Secara Langsung Dan Jujur Hari Ini Mengatakan Bahwa Alkitab Ada Kesalahan Kesalahan Dan Diakui Dan Itu Harus Ada Ilmunya Ya Sementara Islam Katanya Juga Ada Kesalahan Kesalahan Memahamkan Sesuatu Konsep Yang Keliru Tapi Sekarang Sudah Jelaskan Perbedaan Dalam Al-Quran Tulis Ya Kesalahan Tulisnya Maaf Bukan Kesalahan Doktrik Kalau Kita Mau Jujur Kodex Yang Kita Punya Tiga Tidak Kodex Besar Semuanya Tidak Ada Perbedaan Pak Justru Banyak Perbedaan Saya Perbedaan Perbedaan Habitul Kalau Semua Yang Lalu Tunggu Tunggu Dialog Yang Lalu Saya Sudah Kasih Contoh Ibu Ibu Mungkin Ada Yang Hadir Ya Soalnya Sampai Nggak Ngerti Bahasa Arab Nggak Ngerti Tulisan Arab Nggak 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 Kalau Pak Man Nurung Bisa Menunjukkan Mungkin Hadirin Ada Yang Bisa Berikan Satu Contoh Dengan Data Ini Sejarawan Para Sendikiawan Muslim Memang Berkata Ada Perbedaan Contoh Contohnya Begini Pak Disini Sendikiawan Bapak Ibu Kalau kita Berkata Tentang Terakhir Tak Jawab Tak Aku Mau Jari Turun Dijawab Oke Silahkan Sampai Selamat Selamat Ngomongi Oke Oke Saya Mengalah Sebentar Oh Maaf Ya Ada Kisah-kisah Dalam Al-Quran Yang Tampaknya Ahistori Gitu Kan Ya Beban Tampaknya Ahistori Sama Seperti Kasus Tampaknya Ahistori Karena Memang Belum Ditemukan Situsnya Sama Seperti Kapalnya Nabino Kalau Orang Berpikir Di Masa Abad Pertengahan Oh Itu Ahistori Buktinya Mana Ada Kapal Ternyata Kemudian Kan Diketahui Sama Seperti Kaum Ad Kaum Lod Dan Lain-lain Ya Karena Itu Kan Masuk Dalam Wilayah Arkeologi Perlu Ada Penemuan Penemuan Jadi Sama Ngomong Ahistori Itu Nanti Dulu Kan Masih Banyak Ditemukan Kemudian Tentang Masalah Di Al-Quran Itu Kan Ada Sebutan Usari Itu Tapi Pak Ya Kalau Alkitab Itu Makanya Banyak Para Profesor Profesor Coba Lihat Karya-karya Mereka Itu Tentang Arkeologi Beristiru Beristiru Dalam Alkitab Saya Tahu Gini Ya Pada Pada Masa Nabi Isa Sudah Ditemukan Apa Belum Kapalnya Nabi Nuh Sudah Belum Sampai Neku Sudah Sekarang Sudah Masa Nabi 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 Yesus Di Masa Yesus Apakah Ditemukan Kapal Nabi Nuh kiamat sehingga tidak akan ditemukan lagi itu perbandingannya begini perjanjian lama Torat itu ditulis tahun 1445 sebelum masih hiwa Qur'anus Fir'aun abad ke-5 mayat Fir'aun bertemu tahun berapa ketemu sudah lebih modern sebentar ya mayat Fir'aun ditemukan di tepi pantai-pantai itu tahun berapa ya modern sebenarnya Raya tapi begini Pak saya bandingkan ya arkeologi peristiwa dalam Alkitab itu sangat ku jadi misalkan Abraha itu abad ke-4 Masehi yang mau ya ditemukan iya ditemukan tahun berapa dalam Al-Qur'an sekarang tidak ditemukan peristiwa-peristiwa yaitu cara berpikir yang yang salah tidak ditemukan atau belum ditemukan tidak ditemukan makanya belajar ilmu logika yang benar sambil itu coba sekarang wah pada saatnya ya banyak ya hampir sana dengan itu coba saya mau lihat hampir sana saya mau lihat coba ada enggak arkeologi yang membahas tentang beristiwa dalam malah banyak lanjutnya beri al-qur'an ayo misalnya saya bawakan gini ya aku ya Pak tampilkan supaya bisa ambil iya lewanya saya bawa Pak ayo sekarang gini aja saya aja ke toko buku di Ampel aja banyak itu buku-bukunya ayo sekarang aja ya setelah pulang ayo Pak tunjukkan ada peta Al-Qur'an peta khadis full color supaya adik supaya kita ini terlihat sup sup sebenarnya ini sudah agak keluar konteks hari ini membahas mengenai proses pewahyuan ya proses pewahyuan saya mau bicara bahasa apa bahasa Arab Inggris atau Ibrani proses pewahyuan lebih semua bahasa Indonesia kan proses pewahyuan ya hehehe kemana-mana hehehe saya lucu lihat Pak moderator ini iya proses pewahyuan memang kita membahas tentang seputar Al-Qur'an ini sudah agak keluar konteks coba bakal lihat ini judulnya membedah keaslian makanya proses subtema iya adalah kalau mereka berbicara tentang Al-Qur'an kalau kita berbicara Al-Qur'an enggak boleh kan enggak ada itu itu proses pewahyuan karena itu dua-duanya se-stop Pak enggak ber-berapa dia-duanya se-stop Anda se-stop dua se-stop ada juga ya 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 saya bila tengok tajuk ini ialah membedah kehasilan kitab suci proses pengwahyuan Bible dan Al-Qur'an daripada mula saya tengok gerak-geri Pak Mengurung dengan ini Pak ini saya tengok Pak Mengurung agak selalu angguk makna membenarkan kata-kata daripada ini Mani Hemali dan Pak Maswan itu betul saya rasa begitu kalau dalam mahkamah juri bertanya kepada orang yang di dakwah dia bertanya apakah kamu membunuh orang ini ya angguk dia tidak akan menggeleng bukan lebih dekat tak? jadi maknanya saya setuju maknanya pihak Mani Hemali dan Maswan adalah yang pernah membentangkan hujah-hujah ke dia mic lebih dekat lagi? lebih dekat ke mulut? mic betul ya lebih keras betul jadi soalnya saya nak tanya Pak pada